Geologi juga dan kadang-kadang membantu juga kawan-kawan Arkelo di lapangan. Baik, jadi ini yang akan saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali materinya, tapi tentu karena waktunya terbatas saya memilih beberapa hal yang menarik gitu buat kita saksikan sama-sama atau kita simak sama-sama. Pertama tentu kita akan membahas secara singkat yang namanya zaman kuartir itu apa gitu. Kemudian geologi Indonesia seperti apa, karena ini akan menjadi fokus area kita. Kemudian di nomor tiga ini ada enam ya. Ada enam tema, topik yang pernah saya lakukan studinya dan juga pernah juga dilakukan oleh kawan-kawan di sini ya. Yaitu kontrol geologi kuartir atas kehidupan prasejarah Indonesia. Nanti saya akan kemulakan beberapa slide yang terkait ini. Pertama tentang hunian prasejarah Gua Gamping. Tentu ini semua konteks dalam konteks geologinya ya. Kemudian nomor dua, nomor B itu adalah siklus iklim, fluktuasi muka laut, dan sebaran fauna dan hominin. Tentu kita juga tahu ya bagaimana fluktuasi muka laut ini mengatur migrasi dan akhirnya sebaran dari kehidupan prasejarah. Kemudian nomor tiga adalah erupsi gunung lumpur sangiran dan sebaran subspesiasi homo erectus. Ini permukaan juga pada saat peresmian museum sangiran ya tahun 2011, waktu itu saya diundang oleh Profesor Hari Widianto. Kemudian tentang prasejarah Danau Bandung, seismotektonik situs Gunung Padang, dan tenggelamnya kampung Pandai Besi di Matlano Sulawesi. Jadi saya coba mengambil beberapa contoh kasus ya tentang geohistori di beberapa tempat di Indonesia. Kita mulai dengan ini ya. Jadi ini adalah merupakan skala waktu geologi yang paling baru ya, yang dikeluarkan oleh International Commission on Certigraphy. Ini di tahun 2022 ya, di bulan Oktober gitu. Jadi kita tahu ya yang namanya umur bumi itu sudah sangat tua. Di sini disebutkan 4,5 miliar tahun ya. Nah yang akan kita bahas itu sebenarnya hanya sedikit saja, yaitu bagian kuarter ini, yaitu yang saya kasih warna kotak merah ini. Jadi kalau kita detailkan, pengetahuan paling baru tentang kuarter itu adalah mulai dari sini ya, di 2,58 atau 2,6 juta tahun yang lalu. Dan ini juga terbagi atas dua kala. Jadi kalau di dalam geologi ini kita sebut sebagai kurun, gunanya ini masa, dan ini adalah zaman. Jadi kita bisa sebut sebagai zaman kuarter gitu. Zaman kuarter yang terbagi menjadi dua kala, yaitu Pristocene dan Holocene. Yaitu ini, kalau diperbesar Pristocene dan Holocene. Dan karena sudah jelas pembagiannya, jadi bisa juga dipakai pembagian-pembagian, misalnya ini bagian bawahnya, lower atau early, ini bagian tengahnya, Pristocene tengah, ini bagian Pristocene atas gitu ya. Holocene pun sudah bisa dibagi-bagi. Jadi Holocene bawah atau early Holocene, middle Holocene atau upper atau late Holocene. Dan ini waktu-waktu permulaannya. Jadi kalau misalnya bagian bawah Pristocene itu dimulai dari 2,58 juta tahun yang lalu kira-kira. Dan misalnya kalau di Holocene, itu kira-kira mulai dari 11.700 tahun yang lalu. Jadi ini data-data yang terbaru. Jadi kawan-kawan archaeologun bisa menggunakan ini ya. Jadi kan suka disebut misalnya Homo erectus datang pada Pristocene bawah atau mungkin ada penemuan di Pristocene tengah. Jadi yang dimaksud adalah di periode ini kira-kira. Jadi itu yang disebut zaman kuarter. Nah tentu kalau dalam periode bumi, tadi kita lihat sendiri, bumi sendiri umurnya 4,56 miliar gitu. 4,56 miliar, jadi artinya jauh sekali ke sini ya. Jauh-jauh dan akhirnya kita hanya di sekitar 2,6. 6 juta tahun yang lalu. Mulai di sini yang disebut kuarter. Dan yang namanya proses geologi tidak hanya mempengaruhi kehidupan tentunya, juga fisik buminya sendiri dipengaruhi ya. Fisik bumi dipengaruhi benua, laut, kemudian juga bersama dengan iklim akhirnya mempengaruhi vegetasi dan akhirnya juga mempengaruhi kehidupan di sini. Jadi ini sangat awal sekali 2,6 juta tahun ini. Jadi kalau geologi memang bermainnya mulai dari sini, ini juga termasuk yang disebut dengan bagian dari geologi kuarter. Karena udara ini, tapi geologi sesungguhnya jauh sekali masuk ke bagian-bagian yang lebih jauh, yaitu yang sampai ke miliaran tahun. Nah, sebenarnya maknanya apa secara evolusi kehidupan? Kalau kita kembali ke sini, nah ini saya menggunakan publikasi terbaru dari Pak Hari ya, webinar waktu itu saya saksikan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di umur ini saja, di umur 2,6 juta tahun, di sini banyak perubahan lingkungan gitu. Ini contoh di Jawa Timur ya, di Jawa Timur ini adalah batuan-batuan di sini. Yang disebut sebagai formasi kalibang, formasi pucangan, formasi kabu, formasi notofuro. Ini adalah formasi-formasi batuan geologi yang diindapkan di berbagai lingkungan. Ada dari lingkungan laut, merin, ini contoh batuannya, singkapannya. Ada yang di lingkungan rawa, ada yang di lingkungan benua. Jadi ada perubahan-perubahan. Kalau kita lihat di sini, ini perubahan yang menjadi darat gitu. Dari laut menjadi darat. Di dalam hampir 2,6 juta tahun. Ini hampir seluruhnya kuartal. Ada perubahan lingkungan. Kemudian kita tidak tahu, ada perubahan-perubahan dari fauna di sini. Fauna-fauna di sini juga bisa kita lihat, fauna-fauna yang ditemukan di daerah Trinil ya ini ya, ini bisa sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Jadi kalau 1,7 juta, dia kira masuk ke Plistosien bawah gitu. Di sini kita bisa lihat perkembangan-perkembangannya ya, sampai akhirnya kita melihat fauna-fauna yang sekarang gitu. Nah ini tentu adalah hasil-hasil penemuan para arkeolog dengan menemukan fosil-fosilnya ya, di daerah Trinil, di lingkungan batuan-batuan yang sedang berubah ini. Nah, kemudian juga tidak hanya fauna, tapi juga hominin. Hominin di sini ya kita bisa melihat, dan Pak Hari juga sudah lama memungkakan bahwa bisa dibagi menjadi tiga bagian ya, Pak Sofan juga tentu sangat memahami ini, yang setipenya Homo erectus archaic, bisa yang tipikal di sini, bisa yang progresif. Ini perubahan-perubahan. Dan yang terakhir, kabarnya juga ditemukan yang 1,7 juta tahun di desa sangiran, jadi makin tua. Di wilayah yang kira-kira masih rawa-rawa gitu. Jadi manusia masih bisa hidup di rawa-rawa, seperti zaman sekarang gitu, masih bisa hidup. Apalagi kalau di formasi kabuh di sini, yang sudah kontinen, tentu banyak sekali. Dan inilah yang paling banyak ditemukan di formasi kabuh di sini ya, yang tipikal. Nah, bersamaan dengan manusianya juga tentu ada peralatan ya, ini kalian ya Pak Profesor Turuman di sini, ya adalah artefak-artofak, alat-alat batunya pun berubah-ubah. Dan ini 1,2 juta merupakan artefak yang paling tua di Indonesia yang ditemukan, umurnya 1,2 juta tahun. Jadi mungkin kalau kita paleolitik, ini yang 1,2 juta tahun yang paling tua. Jadi di dalam kuartier ini, banyak sekali perubahan yang terjadi. Mulai dari perubahan lingkungan, kemudian perubahan faunanya, termasuk perubahan hominin, pendahulunya manusia, homo sapiens ya, kemudian juga ada perubahan peralatan batu yang digunakan oleh hominin ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan sebenarnya, oleh Mas Ansiori ya, hal-hal yang tadi kita lihat itu, contohnya kalau saya ambil seti grafi jauh timur aja di sini, ini sampai 25 juta tahun, atau disebut sebagai EOSEN. Yang kita bicarakan tadi itu, sebenarnya hanya di sini kira-kira gitu. Ya, hanya di bagian atas dari formasi Kalibeng, kemudian formasi Pucangan, dan Kabuh, kemudian Otopuro. Hanya sebagian kecil aja di sininya gitu. Kalau kita bikin penampang, ini dari selatan Jawa Timur sampai ke utara Jawa Timur, kita hanya bermain di sini kira-kira. Antara gunung-gunung api di sebelah selatan, kemudian ada di dalaman Kendeng ya. Banyak hominin itu hidupnya sekitar sini aja gitu. Di daerah sini dan di sini gitu. Ya, jadi hanya walaupun banyak pekerjaannya, tetapi itu di periode paling akhir. Ya, di periode paling akhir dari satigrafi ya, satigrafi dari di suatu tempat. Contohnya di sini adalah Jawa Timur. Nah, itulah makna geologi kuarter. Ya, jadi kita melihatannya, kemudian melihat kalanya, ada pistosen dan holosen, kemudian juga kehidupannya, mulai dari lingkungan, faunanya, vegetasinya pun tentu berubah, ya ada studi palinologi, kemudian homininnya, dan peralatan-peralatannya. Nah, itu yang menjadi banyak penelitian dari kawan-kawan arkeolog. Nah, tentu di dalam proses-proses geologi kuarter pun, banyak sekali ya. Karena di dalam geologi ada satu motto, the present is the key to the past. Jadi, apapun yang terjadi zaman sekarang, terjadi juga zaman dulu. Termasuk keletusan gunung api, seperti tadi disebutkan oleh Prof. Turman, toba meletus 74 ribu tahun yang lalu. Ada efeknya, tidak hanya di Indonesia ya, kita juga bisa melihat ada kebudayaan minoan di sana, ada Pompei dan yang lainnya di awal Masehi. Kemudian ada proses sedimentasi, proses longsor, proses gempa, itu tentu terjadi semua, proses-proses itu. Proses yang terjadi sekarang pun tentu punya efek terhadap semua kehidupan yang saat itu sedang terjadi. Baik, sekarang kita masuk ke geologi Indonesia. Tentu kawan-kawan tahu ya, Indonesia terletak di pertemuan lempeng ya, jadi panah-panah ini menunjukkan pergerakan lempeng. Jadi, ini diukur, biasanya ditempatkan stasiun-stasiun GPS di sini dan diukur setiap tahun. Berapa pergerakannya, akhirnya bisa diukur berapa benua ini bergerak. Di sini kita bisa lihat skalanya, ini kira-kira 5 cm per tahun, ini 10 cm per tahun. Nah, bisa dilihat bahwa Indonesia termasuk yang paling cepat, di jepitnya, atau di benturnya. Kita bisa di sini, ada pergerakan dari lempeng Hindia dari sini, dari lempeng Pasifik termasuk yang paling cepat, ini hampir 20 cm per tahun kecepatannya. Jadi menekan Indonesia. Dan ini banyak sekali efeknya yang akan terjadi di wilayah-wilayah ini. Nah, kita bisa, maaf, bisa ke sini, kita bisa tahu sekarang bumi itu terbagi atas lempeng-lempeng, dan Indonesia merupakan pertemuan dari lempeng semudera Hindia, semudera Pasifik, lempeng benua dari... Sebenarnya apa yang terjadi dalam pertemuan lempeng, yang terjadi adalah pertemuan seperti ini. Kita punya lempeng semudera yang masuk, karena ini lebih berat, densitasnya masuk ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Nah, ini masuk terus ke dalam mentel, jadi ke bagian yang lebih dalam dari 100 km ke dalam. Nah, ini tentu menyebabkan banyak sekali efek geologi di permukaan. Contohnya ini di Sumatera, terjadi gunung-gunung api di sini, di sepanjang jalur ini, semuanya adalah karena efek tektonik lempeng di sininya. Kegempaan juga banyak di sini, terus kemudian pengangkatan pulau-pulau ini, tentu itu terjadi terus sampai sekarang, karena ini pun sampai sekarang masih bergerak terus. Ini kira-kira 10 cm per tahun bergeraknya, ini 8 cm per tahun. Nah, kalau kita bicara dalam skala 2,5 juta tahun, itu pun terjadi. Dan kalau yang sampai puluhan tahun, puluhan juta tahun yang lalu pun, terus terjadi. Jadi kita bisa bayangkan, sebenarnya apa yang terjadi pada masa prasejarah, waktu orang-orang zaman dulu hidup di sini itu, apa yang terjadi. Mungkin mirip-mirip dengan kita sekarang, kalau ada kekumpaan atau ada erupsi gunung api. Nah, sebenarnya geologi Indonesia itu sangat menarik. Kita bisa melihat saja dari pulau-pulau ini ya. Pulau-nya seperti begini. Kita bisa melihat, ada dua dangkalan di sini, ini yang di sebelah barat kita sebut sebagai dangkalan Sundaland, yang terkenal. Dan nanti banyak sekali dipengaruhi oleh fluktuasi muke laut, dan kemudian pola migrasi. Kemudian bagian yang sangat dalam di bagian tengah, di Indonesia Timur, kemudian dangkalan yang lain yang ada di wilayah timur, disebut sebagai dangkalan sahur. Sangat menarik juga bentuk-bentuknya. Kita di sini punya gunung-gunung api, terus kita di sini punya jalur palung yang sangat dalam, pulau-pulau yang luar biasa, bagus di sini. Sehingga tidak mengherankan para geolog zaman dulu itu berpendapat ya, misalnya Van Mimelen, ini alih geologi Belanda yang paling menonjol lah ya, pernah menulis bahwa di East Indian Archipelago, jadi Indonesia merupakan daerah yang sangat rumit dari permukaan bumi. Dan Indonesia merupakan batu penguji yang sangat penting untuk konsep-konsep problem mendasar dari evolusi geologi planet kita. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi evolusi geologi planet itu bisa diuji di Indonesia. Evolusi geologinya, itu luar biasa gitu. Dan bisa kita percaya, karena Van Mimelen salah sesangat ahli dalam geologi. Ahli-ahli kita, Rapsu Kamto dan Papu Buhadu Widjau mengatakan juga, dari segi muka bumian, Indonesia benar-benar merupakan daerah yang sangat menarik. Kepentingannya terletak pada rupa buminya, kita bisa melihat rupa bumi yang luar biasa seperti ini, dan itu akan berpengaruh terhadap banyak kehidupan, jenis dan sebaran endapan mineral, serta energi yang terkandung di dalamnya, dan keterhuniannya, dan ini berhubungan dengan kehidupan sampai sekarang, dari proses jarah sampai sekarang, dan ketektonikaannya, namun masih terus aktif. Kita bisa melihat di sini, wilayah pemetaan geologi pertama, secara tektonik, dari Hamilton, dan ini sudah dipetakan secara tektonik lempeng. Di sini kita punya jalur palung, di sini kita punya laut bandar yang dalam, terus kita di sini punya dua dangkalan Sundaland di sini, kemudian di sebelah timur kita punya dangkalan sahul. Dan ini luar biasa, berarneka ragam, batuan-batuannya, dan itu juga sangat berpengaruh dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin kapan-kapan kita bahas bagaimana si orang-orang atau ohomin ini itu menggunakan sumber daya geologi yang ada saat itu. Nah, karena pertemuan lempeng pun di sini, kita di sini bisa melihat ada lempeng, terus ini adalah lempeng benua, kalian kan bisa berbagai sumber daya yang ada, yang bisa muncul di wilayah pertemuan lempeng. Mulai dari keraksamudranya, dari benuanya, sampai ke cekungan-cekungan seperti ini. Ini banyak sekali kekayaannya gitu ya, kita bisa sumber daya emas, tembaga, kemudian juga sumber daya energi seperti minyak, batu bara, di sini, emas, dan lain-lain itu banyak sekali. Jadi tidak mengherankan kenapa wilayah kita itu sangat kaya akan pemineralan dan deposit energi. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya ya, jalur emas perak tembaga, mulai dari Sumatera Utara sampai ke Rusa Tenggara, sampai ke Laut Banda di sini, kemudian di sini ada di bagian barat Sulawesi, kemudian di bagian tengah Kalimantan, sampai di pertemuan Pegunungan Tengah Papua. Ya, ini, dan ini skalanya juga beberapa punya skala dunia, volumetriknya. Jadi luar biasa besar ya. Nah, di samping itu, ada hal yang juga memang tidak bisa ditolak ya. Pertemuan Lempeng merupakan area kegempaan yang tik. Karena di sini saling bergerak kan, ini bergerak, ditahan oleh ini, tentu lama-lama batuan itu tidak tahan, akhirnya retak, patah. Nah, patahan-patahnya akan mengoper energi ke permukaan, sehingga tidak mengherankan di sini terjadi banyak gempa gitu. Ya, kita bisa melihat di sini di peta atas ini, ini adalah pusat-pusat gempa yang pernah terjadi di seluruh Indonesia gitu. Sampai sekarang pun tentu kita pernah merasakan gempa, sering mendengar ada berita gempa, yang terakhir itu di Sianjur, tidak mengherankan. Nah, di samping itu, yang namanya pertemuan Lempeng pun, sebagian akan meleburkan bagian bawah mental di sini, lebih lebur, sehingga akhirnya mahamannya naik, dan jadi pegunungan di permukaannya. Nah, sehingga kita diperkankan kita punya jalur-jalur gunung api di sini. Dan tentu gunung-gunung api itu punya riwayat tersendiri letusannya, termasuk di masa prasejarah. Ada Toba, ada Samalas misalnya, ada yang lebih tua lagi, gunung Sunda, dan lain-lain. Itu tentu efeknya bagaimana sih terhadap kehidupan prasejarah gitu ya. Nanti kita akan bahas salah satunya. Nah ini, ini adalah jalur-jalur gunung api di sini, dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara ya. Dan ini merupakan pinggir lempeng, tidak heran muncul di sini. Terus gunung-gunung api di Sulawesi Utara sampai ke Filipina, kemudian di Halmahera. Nah, bagaimana kira-kira kehidupan prasejarah saat itu dengan di sini tentu banyak sekali hubungannya. Termasuk misalnya pada saat di Sangiran, itu sudah ada gunung lawu gitu. Nah bagaimana letusan-letusan itu berpengaruh terhadap kehidupan prasejarah wilayah Sangiran. Tentu menarik untuk dikaji. Nah ini beberapa contoh. Indonesia pun terkenal punya empat kelas dunia ya untuk letusan. Yang paling besar adalah si Toba ini. Jadi kalau dibandingkan letusannya, ini Toba adalah seperti ini. Jadi melempar 2.800 km kubik. Luar biasa besar. Kemudian Samalas di Lombok ya. Kemudian Tambora dan Krakatau. Jadi kalau kita lihat semua ukuran Volcanic Explosibility Index itu di atas lima semua gitu. Paling besar tentu Toba ya. 74.000 tahun yang lalu. Ya tentu ini ada kehidupan prasejarah. Jadi kalau disetarakan energi, ini kelas 4 ini semua di ujung energinya. Jadi luar biasa besar. Nah kita bisa bayangkan bagaimana saat itu pada efeknya terhadap kehidupan prasejarah. Ya tentu menarik untuk dibahas ya. Dan sampai sekarang di masa sejarah pun kita bisa melihat beberapa candi-candi di Jawa Tengah tertutup letusan Merapi gitu. Itu satu contoh. Baik. Tadi kita melihat bahwa Pulau Jawa pun area yang menarik untuk keterhunian. Ya banyak sekali fosil-fosil homoerectus ditemukan. Mungkin yang paling banyak di dunia gitu. Saya pernah dengar dari Pak Hari itu mungkin sekitar 60% fosil homoerectus di dunia itu ditemukan di Sangiran. Jadi itu wilayah keterhuniannya cocok gitu. Ya muncul di Sangiran. Kenapa seperti itu? Nah ini kita bisa melihat banyak fosil-fosil hominin ditemukan ada di Sangiran, di Trinil, yang pertama, di Samumacan, di Ngandong gitu ya. Kita bisa melihat wilayah-wilayah yang sangat baik gitu ya untuk perkembangan hominin ini. Ya ini beberapa tengkorak-tengkoraknya ini dari homoerectus yang tipikal ini yang homoerectus progresif yang di Ngandongensis. Pak Yadisaim pernah membuat ini ya grafik ini yang menunjukkan perkembangan dari subspecies ya. Subspecies dari homoerectus ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian fauna yang lain misalnya. Kita bisa melihat di sini, di flores ya. Banyak sekali penemuan-penemuan fosil-fosil di sini. Ini dari barat, ini ke arah timur di sini. Dan itu untuk pengkajian yang namanya biografi pulau. Jadi hewan-hewan yang berangkat dari pulau besar ke pulau kecil, ada yang mengalami gigantism, ada juga yang mengalami dwarfism gitu. Ini kelihatannya bisa diuji gitu. Model-model konsep sesuatu di pulau flores ya. Kita bisa melihat misalnya stegodon yang kerdil di sini ya. Stegodon kerdil, tapi ada juga yang mengalami gigantism misalnya seperti komodo. Atau komodo juga mengalami dwarfism karena yang besarnya ada di timur menurut penemuan ya. Terus ada juga yang di hewan-hewan kecil mengalami gigantism seperti tikus yang ada di liang-liang buah misalnya. Terus kita juga sudah menemukan homo floresiensis ya. Walaupun masih menjadi pertanyaan, menjadi perdebatan juga tentang kekecilannya, tapi ini homo erectus ya. Dan kita pun masih punya komodo seperti begini. Nah tentu itu lingkungan ya, lingkungan geologi yang menyetir, mengendalikan kehidupan prasejarah seperti ini bisa terjadi di Indonesia. Nah, terus kalau kita lihat, Indonesia seperti ini sekarang bentuknya ya. Di bagian barat ini banyak kuningnya gitu. Ini memang Eurasian, Asian. sementara di bagian merah, ini bicara petang tentang petang geologi ya, merah-merah ini semua adalah wilayah-wilayah dari Indonesia bagian timur gitu. Nah, itu sendiri sebenarnya sudah dari zaman dulu mengontrol persebaran dari fauna ya. Alfred Russell Welles yang pernah berjalan dari Malayat sampai ke Papua, lalu ke Jawa, sudah tahu area itu sehingga membagi bagian geografi gitu ya. Ini Indonesia Barat dan ini Indonesia Timur. Kemudian kita bisa melihat peta-peta yang lebih modern pun sama gitu ya. Ini adalah wilayah oriental, ini wilayah Australian. Ini sebenarnya apa yang mengendalikan? Geologi. Ya, geologi yang mengendalikan. Nanti kita akan lihat bagaimana geologi itu direkonstruksi. Nah, kita bisa lihat di kartun ini yang dikasih kotak ini adalah wilayah Indonesia gitu. Nah, terus kawan-kawan bisa melihat ini rekonstruksi dari juta tahun yang lalu ya. Ini 0 berarti sekarang, nah ini dari 150. ya, kalau kita punya Indonesia sekarang begini. Tapi zaman-zaman dulu kita belum berbentuk gitu. Nah, inilah bagaimana benua-benua itu berkisar. Nah, kawan-kawan bisa melihat Indonesia itu baru bagian baratnya saja. Itu pun kira-kira di sekitar 150 juta tahun yang lalu. Sebelumnya sudah tidak berbentuk gitu. Nah, baru datang Indonesia Timur dari sini kan, termasuk Papua dan lain-lain ada di sini. Jadi, tidak heran kenapa Indonesia Timur punya hewan-hewan Australian sementara Indonesia Timur punya yang sifatnya oriental dari Eurasian. Karena evolusi geluk memungkinkan begitu. Nah, kita lihat di sini rekonstruksi, ini wilayah Indonesia yang saya kasih kotak putih ini. Yang warna hijau ini adalah daratan. Kemudian yang warna biru adalah laut dangkal. Sementara yang warna biru tua itu adalah laut dalam. Nah, kita bisa melihat ini di 0. Ini 0 itu adalah 0 juta tahun yang lalu. Berarti ini present time gitu. Hari ini. Ini dari Christopher Scott. Nah, kita bisa melihat di zaman es yang terakhir. Kira-kira di 21.000 tahun yang lalu ya. Sejak terakhir. Pada saat last glacial maximum di sini. Kita bisa melihat ini Sundaland. Daratan gitu. Terus ini adalah Sahuland. Nah, ini dari dulu memang ini wilayah yang dalam. Laut dalam. Sementara laut-laut dangkalnya di sini. Kalau kita tarik lebih tua lagi, di Miosen. kira-kira di 15 juta tahun yang lalu. Kita masih punya Sundaland seperti ini. Terus wilayah Indonesia Timur belum terlalu masuk ke daerah Ekuator. Masih agak ke selatan. Nah, di Miosen juga sama. Di Miosen yang di 20. Kalau tadi misalnya di 10. Ini di 20 juta tahun yang lalu. Masih jauh ke selatan. Wilayah Indonesia Timur itu. Jadi kita bisa paham kenapa hewan-hewan di sini punya-punya hewan Australian. Marsupial dan yang lain. Sementara kalau gajah haribau itu ada di sini. Dan ini pernah tidak heran zaman-zaman dulu pun kalau misalnya haribau sudah hidup pada saat Miosen. Ini kan bisa nyebrang aja. Karena itu daratan. 30 juta tahun yang lalu. Laut. Semuanya laut di sini. Hanya wilayah-wilayah pegunungan barisan yang ada daratan. Beberapa Jawa di sini. Kalimantan ada. Tapi sebelumnya itu adalah laut. Laut dangkal yang warna biru. Indonesia Timur belum ada sama sekali. Ini masih benar-benar laut dalam semuanya. Di 30 juta tahun yang lalu. Di 40 juta tahun yang lalu. Sama di sininya. Ini Filipina baru mulai terbentuk gitu. Masih laut dangkal hampir banyaknya. Ini jauh sekali Papua dan Indonesia Timur di selatan. Di 50. Di Eosan. Bahkan wilayah Indonesia Barat itu jauh ke utara dibandingkan di Ekuator. Jadi belum dipotong oleh Ekuator gitu. Terus kalau kita lihat India sedang mau ngebentur ini. Ngebentur Eurasia di sininya kan. Nanti pada saat ngebentur ini kemudian bergerak ke arah selatan. Itu menyebabkan kenapa wilayah Indonesia Barat datang ke selatan karena punya India ngebentur Himalaya di sininya. Di 60. Permulaan Tersier atau Sinozoic masih semuanya hampir laut gitu. Kecuali kita di Kalimantan punya tinggian pegunungan seperti ini. Di 80. Di Kapur. Kapur akhir ya. Laut semua gitu. Kecuali ada beberapa yang misalnya seperti itu. Terus ini di Early Critesius di 130 juta. Masih seperti ini. Laut semuanya. tapi di barisan yang itu sudah ada sedikit. Nah ini di Late Jurassic gitu. Late Jurassic itu banyak pada saat banyak dinosaurus. Jadi ada pertanyaan kenapa dinosaurus daratan tidak ditemukan di Indonesia karena ini wilayah ujung. Dan ini laut. Tentu kita tidak menemukan dinosaurus di wilayah Indonesia karena dinosaurus daratan tidak hidup di laut dangkal. Tapi kita banyak-banyak menemukan di Amerika, di Afrika, Amerika Selatan, bahkan di Australia atau di Cina gitu. Karena itu daratan besar. Dinosaurus butuh roaming yang gede. Jadi kita bisa tahu dengan melihat dari Jurassic. Nah kalau saya majukan di sini, ini saya majukan jadi pergerakannya bisa macam-macam. Itulah yang kita sebut sebagai rekonstruksi. Nah beda-beda. Nah semua itu tentu ada geologinya. Ada gamping yang tersingkat, yang terendap. Kehidupan tentu belum ada saat ini ya. Karena kehidupan misalnya kira-kira di sekitar 2,5 gitu ya yang kita anggap mulai ada gitu ya. Baik. Nah itulah geologi Indonesia. Mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir maupun yang menyimak online cukup mendapatkan pengetahuan. Nah sekarang kita akan bahas lebih detail satu-satu ya tentang kasus-kasus bagaimana geologi itu mengontrol beberapa kasus-kasus yang saya pilih yang ingin saya terangkan di sini. Sama adalah hunian prasejarah gua gamping. Indonesia sekarang terkenal ada di sini dan kalau kawan-kawan lihat, Indonesia merupakan dari seluruh dunia punya spesies koral yang paling banyak. Ini lebih dari 500 di sini. Jadi tidak heran gitu. Tetapi sebenarnya sejak cenozoic, sejak tersier, 60 juta tahun terakhir pun Indonesia kaya akan gamping, kaya akan karbonat. Kita bisa melihat dari peta ini. Ini peta untuk Southeast Asia ya. Kita bisa melihat ini dan ini zamannya dari Eosan sampai ke zaman yang sekarang. Oh, di sini banyak sekali pertumbuhan karbonat. Bahkan kalau kita lihat karbonat yang gamping yang tumbuh sekarang itu hanya sedikit, kecil sekali. Dibandingkan gamping yang zaman dulu di sini. Mulai dari zaman Eosan, Paleosan ya, Neogen, sampai ke sini, itu banyak gampingnya dibandingkan dulu. Jadi excellent cenozoic report. Itulah yang menjadi gua-gua di mana hominin-hominin yang tinggal di gua itu hidup. Terutama dimulai dari manusia modern awal ya. mulai hidup di gua-gua seperti itu. Nah, bahkan memang sudah ada evolusinya gitu. Ini contohnya pada tahun 40, ini semua adalah karbonat. Hanya karbonatnya beda-beda ininya, kandungannya. Kalau yang merah itu banyak foramnya, sementara kalau yang kuning banyak koralnya gitu. Koral dan foram ada, terus yang biru itu koral semua. Di 40 seperti ini, ini direkonstruksi dalam posisi Indonesia. yang hijau itu ada daratan, jadi semua laut. Nah, di sini gamping tumbuh semua gitu. Nah, kemudian di 35 seperti ini, di 25 seperti ini, di 20 seperti ini, 15 seperti ini, miatusnya seperti ini. Dan akhirnya seperti ini sekarang. Kawan-kawan bisa melihat, begitu banyaknya gamping-gamping yang berkembang di wilayah Indonesia gitu. Atau di Southeast Asia, terutama di Indonesia. Dan akibatnya, kita bisa melihat sebaran gamping dari semua umur geologi yang tersingkap. Ini yang tersingkap ya. Jadi kita bedakan gamping yang ada di bawah permukaan dengan gamping yang tersingkap. Kalau gamping di bawah permukaan itu jadi reservoir migas. Ya, tempat saya bekerja gitu-situ ya. Misalnya di Banyu-Urid di sini nih. Itu ada gamping ini. Tapi gampingnya tersingkap sebagian. Nah, gamping yang tersingkap itu akan mengalami yang namanya karsifikasi. Dan akhirnya menjadi gua. Gua-gua seperti begini ya. Gua-gua seperti begini atau gua seperti ini. Dan itu yang kemudian dipilih menjadi hunian. Manusia kurba ya. Khususnya untuk lingkungan-lingkungan yang lebih ke Homo sapiens ya. Kalau Homo erectus kan ditinggalnya di tempat yang terbuka ya. Homo sapiens yang awal-awal itu tinggalnya di dalam gua. Dan kita banyak meneliti itu di situ para arkeolog. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa melihat situs-situs perubakala yang pernah muncul di sini. Tadi singkapan yang seperti ini. Ini beberapa ilustrasi saja. Termasuk melukis gambar cadas misalnya di dalam gua-gua yang dilakukan oleh Homo sapiens. Nah, ini contoh juga gitu di Pegunungan Sewu. Ini sebenarnya apa? Kalau kita lihat yang sini. Ini adalah tonjolan-tonjolan. Ini sebenarnya tidak lebih dari ini. Nah, ini. Kalau kita buka Google, Google-nya banyak kita perlebar. Ini luar biasa besar. Banyak sekali gitu. Memang tidak semuanya jadi gua. Kalau kita zoom, nah seperti ini. Ini adalah gamping yang tersingkap kemudian sudah mengalami karsifikasi menyisakan undulan-undulan gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai Petino Hills. Kalau yang sudah tinggi kita sebut sebagai Tower. Tower Cars. Nah, sebagian dia jadi gua juga gitu. Nah, ini ya. Ini dari Pak Profesor Siman Juntak dulu ya. Tahun 2004. Menggunungkan prehistoric site dari Pegunungan Sewu. Ini banyak sekali di sini. Itu tidak lepas dari kontrol penyebaran batu gamping yang ada di daerah Pacitan ini. Terus kemudian gambarnya di Aliahubet Forestier ada di sini. Salah satu wilayah yang sangat kaya untuk gua. Sehingga timbul industri yang namanya Pacitanian di sini ya. Untuk artefak-artefaknya. Nah, itu tidak lepas dari kontrol biologi gua. Dan umur karbonatnya kira-kira ini 15 juta tahun. 15 juta tahun sampai sekitar sekitar 5 juta tahun. Formasi Wonosari atau formasi punung namanya. Kalau secara geologi. Nah, ini punya Mas Ansiori nih. Kita bisa melihat contohnya ekskavasi song terus. Di punung kita bisa melihat satigrafi ya. Mulai dari formasi terus, tabuan, keplek gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana ininya artefak-artefak yang ada di sini. Kemudian temuan-temuan fosil si hominin di sini ya. Posisi-posisi beberapa wajar gitu. Ininya adalah lapisan-lapisan gua di dalam lapisan tanah atau batuan di dalam lapisan tanah lah ya. Kita sebut sebagai lapisan-lapisan arkeologi di sini gitu. Nah, ini di Mangkalihat Sang Kulirang formasinya adalah formasi batu gamping sekerat. Itu umurnya sekitar 30 juta tahun. Umur gampingnya. Tapi tentu ini dihuni oleh manusia kurba yang meninggalkan gambar-gambar cadasi seperti ini di Sang Kulirang contohnya. Dan ini di Maros ya. Maros kita bisa melihat gambing Tonasa. Gambingnya tua. Gambingnya sekitar umur 30-40 juta tahun. Ada juga yang 25 juta tahun gitu. Nah, beberapa menjadi pelarutan seperti ini kita bisa melihat di sungai waktu ke sana. Nah, di sini kita ada 4 petai di sini. Kita menemukan beberapa gambar cadas ya di dalam gua-gua di Maros ini. Nah, ini contoh di Lianggua. Ini dari Pajat Miko ya. Penemuan Homo Floresiensis. Ini juga gamping. Gamping di Flores. Umurnya sekitar 15-10 juta tahun si gampingnya. Nah, ini kemudian di Indonesia Timur ya. Ini contoh karsifikasi yang sekarang sedang berjalan. Bisa kita melihat tower-tower karsifikasi sini sebagian ya. Daerah Misol atau daerah Raja Ampat. Dan sebagainya jadi gua. Jadi gua. Terus ini tebing-tebing juga kita bisa yang menggambarkan gambaran-gambaran modem-modem seperti ini. Ada tangan ya seperti di mana-mana. Ada juga gambar-gambar ikan seperti begitu gitu. Itu di Indonesia Timur seperti itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana kontrol geologi penyebaran batu gamping terhadap gua. Baik. Sekarang kita misalnya siklus iklim, fluktuasi muka laut, dan fauna, dan hominin. Bumi selama dia berputar sampai umur sekarang 4,56 miliar tahun ini, sampai kira-kira 512 juta tahun yang lalu itu bisa dicek bagaimana mengalami yang namanya kadang-kadang dia panas di sini ya, panas, kadang-kadang dia dingin. Di sini panas lagi, dingin ya, panas, dingin lagi. Terus, kalau kita lihat siklusnya. Karena memang bumi berputar terus. Kadang-kadang dia menjauhi matahari ya, mendekati matahari, itu yang kita sebut sebagai Milan Kofi cycle ya. Di 40.000 tahun ada yang skala pendek, ada yang siklus besar gitu. Nah itu mau tidak mau membuat bumi itu kadang-kadang dia dingin, menjadi cold house seperti begini. Dan ini adalah glacial period. Jadi disitulah zaman es. Tapi kadang-kadang ini memang jadi deglacial pada saat bumi mendekati matahari atau hot house. Dan ini kemudian jadi deglacial menaikkan air laut. Nah di sini kita bisa melihat siklusnya terus terjadi gitu. Perubahan iklim adalah perubahan yang biasa terjadi. Nah kalau skala lebih detail misalnya, ini di 60 juta tahun terakhir, di pengukuran juga sama gitu. Kita bisa melihat di sini. Ya masih turun naik, turun naik, turun naik. Di periode yang lebih baru lagi, misalnya ini di 700.000 tahun terakhir ya. Di 70.000 ya. 70.000 tahun terakhir di sininya. Jadi ini sebelum sekarang ya, 70.000 ya. mulai di sini, nah ini juga sama gitu. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Nah itu mau tidak mau, akhirnya juga berpengaruh terhadap global sea level fluctuation. Karena pada saat cold house, terjadi zaman es, air laut susut. Karena banyak sekali yang ditarik ke kutub. Nah kemudian pada saat hot house, terjadi glasiasi. Air laut menjadi banyak. Karena salju-salju lebur. Nah kita bisa lihat di sini, dari 512 juta tahun yang lalu, sudah terjadi gitu. Air laut naik, turun. Ini nol. Nah ini nol itu adalah posisi air laut sekarang gitu. Kita bisa melihat dulu, pada saat zaman kapur, air laut itu bisa 250 meter lebih tinggi dari yang sekarang gitu. Nah tapi di sini-sini pun kita bisa melihat ada yang lebih rendah lagi gitu. Bahkan ini lebih rendah lagi di sininya. Dari yang sekarang. Nah itu fluktuasi terus-menerus. Tentu ini berpengaruh terhadap fauna dan aura. Termasuk juga manusia. misalnya untuk 800 ribu tahun yang lalu. 800 ribu tahun lalu juga sama gini. Perubahan-perubahan terus. Perubahan ya. Di sini air lautnya naik. Ini nol itu di sini. Ini nol itu adalah zaman sekarang. Nah kita bisa melihat di sini kira-kira di sekitar 21 ribu tahun yang lalu, itu muka laut itu sampai minus 120 di bawah muka laut sekarang gitu. Nah ini yang kita sebut sebagai less glacial maximum. Nah ini yang lebih detail lagi, 400 ribu tahun terakhir seperti begini gitu. Jadi yang namanya muka laut turun naik-turun naik itu biasa saja gitu. Karena itu merupakan siklus geologi yang terakhir ya di 21 ribu tahun yang lalu yang kita kenal sebagai less glacial maximum. Dan ini penting pada saat migrasi. Migrasi-migrasi, baik migrasi-migrasi jaman-jaman yang bersangkutan. Kita bisa melihat. Nah ini modernasi levelnya seperti ini di sini. Nah kalau kita lihat ini adalah Sundalen gitu. Nah kita akan melihat bagaimana penenggelaman Sundalen itu karena kita sudah menemukan banyak hominin misalnya di daerah Bumiayu di sini. Ya Bumiayu di sini, di Semedo di sini, kemudian di daerah Sanginan yang sangat banyak, di Mojokerto. Nah bagaimana sebenarnya alur-alur migrasi atau subarannya. Kita melihat ya beberapa rekonstruksi ya, rekonstruksi yang dilakukan. Ini misalnya 21 ribu tahun yang lalu nih, 21 ke ya, kilo years ago di sininya. Ini muka laut turun sampai 116 meter. Nah kemudian pelan-pelan dia akan naik, akan naik lautnya di sini. Kita bisa melihat laut naik, makin laut naik, naik. Akhirnya kita bisa melihat di 4.200 tahun yang lalu, ini sudah laut semua gitu. Nah pada saat di sini, pada saat rendah tentu akan ada migrasi gitu saat itu. Dari sini wilayahnya ke, karena ini merupakan daratan saat itu gitu ya, di 21 ribu tahun yang lalu. Polau Jawa sekarang, eh laut Jawa sekarang mungkin sekitar 80 meter maksimum. Tapi dulu bisa sampai 120 meter turunnya. Berarti mereka daratan, sempat jadi daratan. Nah disitulah banyak makhluk hidup berjalan. Entah dia fauna maupun manusia gitu saat-saat itu ya. Dan tentu itu akan mengontrol migrasi namanya. Nah ini saya ambil dari punya pada Nirwanto ya, walaupun mengembangkan paham Atlantis, tapi bagus ininya. Kita bisa melihat bagaimana kemajuannya, visualisasi dari Sundaland-nya, Sundaland pada saat 21 ribu. Jadi ini pada saat last glacier maksimum. Jadi kita bisa punya daratan yang gede di sini. Yang namanya Sumatera, Jawa, Kalimantan, kita punya sungai-sungai besar di sini, ini adalah sungai Sundaland Timur di sininya, sungai Sunda Timur, dan ini sungai Sunda Utara di sininya gitu. Mengalirnya ke Laut Cina Selatan, dan ini mengambil sungai-sungai dari Kalimantan, sungai-sungai dari Sumatera, terus di sini sungai-sungai dari Laut Jawa. Nah terus pelan-pelan, ini posisi laut di sini saat ini. Sekarang posisi laut adalah di sini. Jadi bisa dibayangkan ini pada saat last glacier maksimum, ini sangat rendah. Laut Jawa sekarang kira-kira 80 meter di sini. Nah jadi ini, ini tersingkap semua gitu. Nah kemudian, dengan berjalannya zaman, karena terjadi deglasiasi, ini naik air lautnya. Ini contohnya di 11.600, ini udah mulai naik ini kan, udah mulai masuk air laut di sini, di sini air laut sudah masuk. Dan air lautnya naik di sini. Di berikutnya lagi, naik ke sini di 10.000. Ini udah hampir terpisah, kita punya selat di sini, selat Karimata, calon-calonnya Karimata. Di sini kita sudah punya Laut Jawa di sini. Sunda, selat Sunda udah mulai terbuka di sini. Naik lagi lautnya di 9.000, nah ini udah pisah nih Kalimantan. Kalimantan udah pisah, di berikutnya lagi, di 25 meter lebih rendah dari yang sekarang, ini juga sudah ada laut, dan akhirnya di sini makin turun, naik-naik lautnya, dan ini di posisi yang sekarang, 6.000 gitu. Udah di posisi 0, mirip dengan yang sekarang. Nah, itu karena efek yang tadi kita lihat, ada kenaikan air laut. Nah, di Indonesia Timur, karena lautnya lebih dalam, mungkin ini selalu terpisah gitu. Selalu terpisah dari wilayah Indonesia Barat gitu. Karena ini tidak heran, kita punya banyak sekali hewan-hewan yang endemik di wilayah timur. Karena ini hampir tidak tercapai. Ini dalam banget lautnya gitu. Tidak seperti lain ataupun sahul, yang dipari oleh fluktuasi muka laut. Nah, efeknya terhadap kehidupan, dengan fluktuasi muka laut ini, kita banyak yang namanya jembatan daratan gitu, atau land bridges di sini. Kita bisa melihat, ini pernah, Fadenberg ya, Gerd Fadenberg pernah mengumumkakan yang namanya Stegolan. Jadi bagaimana si Stegodon itu berbeda, lewat-lewat jembatan daratan seperti ini nih. Karena misalnya, Sulawesi bersatu dengan Kalimantan, kemudian Pulau Jawa juga bersatu dengan Nusa Tenggara. Ini adalah jembatan daratan. Nah, ini Sundalan yang gedenya gitu. Begitupun dari Kalimantan ke Filipin, misalnya untuk spesies katak ini ya, kita melewati jembatan daratan seperti ini gitu. Nah, itulah efek bagaimana migrasi melalui jembatan daratan. Nah, kira-kira bagaimana pada saat Homo erectus datang ke Pulau Jawa gitu. Kalau misalnya kita ambil, mereka datang pada 1,5 juta tahun yang lalu, sampai di Indonesia, dan kita beranggapan migrasinya dari Afrika, atau Out Afrika, kita bisa cek coba. Kira-kira ini muka laut yang sekarang, pada 1,5 juta tuh di sini. 1,5 juta di sini kan, ini 0. Dan memang iya gitu. Dia lebih rendah. Lebih rendah dari laut sekarang. Jadi itu pun tersingkap. Nah, itu yang kemudian dari Pak Hari mungkin menggambarkan model kayak gini. Pada saat yang saya kasih warna kuning ini, ini banyak sekali migrasi kemungkinan ya. Migrasi yang kalau kita anggap Out Afrika, di sini muncul. Dan ini semuanya, air lautnya lebih rendah rata-rata ya. Ada di sini lebih rendah nih. Bisa lebih rendah sampai 50 meter di sini. Jadi mungkin di warna kuning ini, mulai dari sekitar 1,7 gitu ya, sampai 1 juta tahun yang lalu, kalau terjadi migrasi Homo erectus, memanfaatkan pada saat mereka tersingkap Sunda Leng. Ya, pada saat si muka laut sedang susut. Baik. Nah, ini pun sama ya, ini dari Pak Agus ya, Agus Trihar Sasario di sini. Kita bisa melihat Pulau Jawa pun, kalau misalnya direkonstruksi ke 500 ribu tahun yang lalu, tinggi air laut saat itu lebih tinggi dari yang sekarang. Hampir 7 meter lebih tinggi. Sehingga bagian utara Pulau Jawanya hilang semua gitu. Jadi sebenarnya kalau punya yang namanya Semedo, Bumi Ayu, kemudian di sini itu, itu udah berlahir-lahir dekat pantai gitu. Kalau sekarang mungkin daratan jauh dari pantai, tapi zaman dulu pantai gitu. Dan ini pun pernah dimanfaatkan mungkin untuk jalur ya. Jalur migrasi ya. Jalur migrasi, baik untuk pada saat peristosian awal maupun peristosian tengah, kalau misalnya datang dari sini, misalnya di sini, jadi tidak heran kita sekarang menemukan beberapa fosil Homo erectus yang lebih tua, kabarnya 1,8 juta tahun itu di daerah Bumi Ayu, di Semedo juga ada fosil tembuhan. Karena memang mereka pernah menjadi jalur migrasi gitu untuk si Homo erectus ini. Baik, yang lebih baru lagi sekarang, Austronesia. Kemudian ini-ini sudah memanfaatkan laut yang sudah sama dengan yang sekarang. Karena sejak 4 ribu tahun yang lalu memang sudah sama kondisi paleogeografinya gitu. Jadi benar-benar lewat laut ya, karena mereka pun sudah biasa lewat, merupakan migrasi lewat laut ya. Inilah jalur-jalur migrasinya. Mulai dari 4 ribu out of Taiwan gitu ya. Terus menyebar, ada yang ke barat, kemudian ada yang ke timur. Di sini kita bisa melihat akhirnya tersebarlah ini seluruh ras Austronesia ya. Ras Austronesia mulai dari Madagaskar sampai ke Pulau Pasca, ke Selandia Baru, dan Hawaii. Dengan migrasi-migrasinya gitu ya. Ini siya itu adalah common era. Jadi tahun-tahun sekarang ini before common era di sini. Nah, akhirnya kita bisa punya bahasa yang sangat bervariasi di sini ya. Contohnya Indonesia misalnya. Indonesia di sini adalah West Melayu, Western Malaya, Western Malaya, di sini di sini. Sementara di sini adalah bagian tengahnya, ini adalah bagian timurnya. Sementara ke sini bagian dari kebanyakan yang Oceanic Languages gitu ya. Tapi induknya adalah semua dari Austronesian. Austronesian, terus ada Formosa di sini, di Taiwan Formosa, kemudian di sininya Melayu Polynesian yang paling pentarnya. Termasuk adalah wilayah Indonesia. Terus kalau kita lihat dari segi, ini adalah pie chart yang menunjukkan rate dari Asia Component. Ini dari percampuran ya. Percampuran, kita bisa melihat bagian bagian barat Indonesia itu banyak dari Asiatiknya gitu. Asiatiknya, sementara bagian yang paling timur itu lebih ke wilayah Melanesiannya gitu. Ya, kalau kita berangkat dari barat ke sini sampai ke timur, ya tentu bagian baratnya memang banyak ke sininya gitu. Sementara di bagian tengahnya itu adalah percampuran antara Asian dan Melanesian gitu. Itu salah satu studi untuk Austronesian dari Lansing. Baik, sekarang kita lihat kasus yang lain. Erupsi Gunung Lumpur, Sangiran, dan sebaran subspesiasi Homo erectus. Nah, ini adalah wilayah klasik di mana ditemukan hominin grupnya Homo erectus. Mulai dari Sangiran, Trinil, Sambung Macan, dan Ngandong. Nah, ini dari Pak Hari. Pak Hari punya konsep, ada tiga tingkat evolutif dari Homo erectus, yaitu yang arkaik, yang tua, kemudian yang tipikal, yang paling banyak yang Homo erectus, kemudian Homo erectus progresif gitu. Dibedakan dari fosil, dari tengkoraknya. Nah, ini juga sama, publikasi yang lama dari Pak Hari juga ya. Kita bisa melihat di sini, ada Sangiran, kemudian Kedung Trinil, Kedung, Trinil, Kedung Brubus, Trinil, Ngandong, Somatan, Ngawi, Mojokerto, Pati Ayam gitu. Nah, kita bisa melihat yang dikasih warna ini, itu adalah grupnya yang sifatnya robas, atau yang arkaik gitu. Yang arkaik, kemudian yang kuning, itu yang Trinil Sangiran Grup, yang tipikal. Sementara yang hijau, itu adalah yang progresif gitu. Nah, banyak sekali fosil kalau kita lihat di Sangiran, ya, di Sangiran banyak sekali fosil, tapi yang mengherankan, tidak ada yang bentuk progresif. Di sini banyak yang ininya, yang apa, dan sekarang makin ditemukan ke 1,7 juta tahun, menurut penelitian yang terbaru. Nah, ini yang paling banyak grupnya, yang dikabuh itu, karena emang daratan. Kalau ini kan tadi kita lihat, geologinya adalah rawa-rawa ya, di Pucangan itu. Tetapi mereka tidak berlanjut, tidak berlanjut ke yang progresif, yang anung grup. Yang progresif itu berangkat ke arah sini gitu. Nah, waktu itu membuat saya berpikir juga, kenapa tidak berkembang di Sangiran? Nah, kalau kita lihat, secara geologi, ini adalah wilayah Sangiran, menarik bentuknya, membentuk dome gitu ya, membentuk dome seperti ini, adalah Gunung Lawu, jadi ini ke arah utara, jadi ini ke arah barat kira-kira. Nah, kita bisa melihat, dari zaman Itihara, ini waktu para peneliti Jepang, bekerjasama dengan para peneliti dari Puslitbang Geologi, menemukan bahwa Sangiran itu merupakan matvolkenu. Pernah terjadi erupsi Gunung Lumpur, bahkan pada tahun-tahun 80-an, 90-an, kita bisa menemukan batuan-batuan yang grup tua di sini, ada yang Olandesit, terus ada yang Nanggulan, umurnya Eosin, itu berkebaran di sini, di Sangiran. Kalau sekarang sudah enggak ada, karena mungkin diambil sebagai bahan galian. Nah, itu sangat menarik, bahwa Sangiran dulu pernah jadi area Gunung Lumpur gitu, yang cukup besar, karena membawa batuan-batuan yang tua. Nah, sekarang sisanya, nanti ada, saya tunjukkan lihat dulu ke sini, nah ini, kita mengenal yang namanya daerah Pablengan ya, kalau kita ke Sangiran, dan di sini banyak garam muncul, garam-garam ini muncul di sini, dan juga banyak fosilnya gitu, banyak fosil muncul di sini, dan ini masih hidup, blub-blub-blub, dan ini air asin gitu. Nah, itu satu-satu yang menjelaskan adalah bahwa ini merupakan Gunung Lumpur. Nah, jadi Sangiran, bahwa Sangiran merupakan Gunung Lumpur, pertama kita melihat bahwa dia punya bentuk yang kubah, si Sangirannya. Terus di bagian tengahnya punya collapse structure, di bagian tengahnya. Jadi seperti Lucy yang sekarang, bagian tengahnya runtuh, sehingga kita di sini kubah, tapi bagian tengahnya runtuh, karena mungkin hilang ininya, daya dukungnya. Kita punya, ada empat volcanic fence, 30-20 meter di diameternya, menurut penelitian Itihara ya, di sininya. Kemudian ada methane bubble, dan air asin di sininya. Terus, nah ini, banyak sekali exotic boulder yang bertebaran di sini. Tahun 80-an itu banyak di sininya. Dan sampai umumnya yang pretensier gitu, sampai ke basement, sampai ke priosen. satu contohnya untuk menjelaskan, karena mereka duduk di atas formasi yang muda, dari Notopuro, tapi kemudian banyak sekali batuan-batuan boulder-boulder yang tua, kan tidak mungkin di bawah orang, terus ditaruh di situ. Satu contohnya yang mungkin dia diletuskan dari bawah oleh Marvodkano eruption. Nah, jadi model-model kayak gini, kita bisa lihat di sininya ya, ini adalah gunung lumpurnya, kemudian pada saat sudah diletuskan semua materinya, akhirnya dia runtuh. Sehingga menjadi, kita di sininya menjadi semacam ada collapse gitu, collapse structure. Nah, ini. Nah, ini Sangira Domnya seperti begini. Terus kita bisa melihat di sini ada banyak sekali sesar-sesar ya, patahan-patahan di puncak. Atau disebut sebagai crystal fall. Itu biasa muncul kalau kita punya kubah yang runtuh. Nah, akhirnya dari berbagai studi, kalau kita melihat formasi satigrafi di Sanggiran, Kalibang, Kepucangan, Kabuh, itu kira-kira terjadi erupsinya itu kira-kira di sekitar di sini. Atau di sekitar 0,71. Sekitar itulah. Di sekitar itu mulai terjadi. Jadi, ini yang paling banyak membawa fosil Homo erectus, temuan Homo erectus ada di sini. Habis itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, terus ada lagi temuan yang progresif, tapi ke arah hilir Bengawan Solo. Nah, ini yang dari Pak Zahim di sininya. Jadi, kemungkinan sekitar 0,5 gitu. Demise Homo erectus, erectus. Jadi, yang tipikal yang terjadi di Sanggiran. Ininya, mungkin di sini ada berkembang sedikit, tapi sebagian besar berkembang ke arah hilirnya. Jadi, di Sanggiran akhirnya, seperti yang penelitian tadi Pak Hari, hanya ditemukan yang sifatnya yang arkaik, yang robust, yang robust, kemudian yang tipikal, yang trinilensis atau erectus-erectus. Nah, kemungkinan dia mengikuti aliran Bengawan Solo, karena ini sudah merupakan area lagi yang tidak layak huni. Karena merupakan tempat matvolcano, gitu. Nah, jadi saya menggambarkan modelnya seperti begini. Di Sanggiran di sini, nah, akhirnya dia muncul mengalir lewat aliran Bengawan Solo. Nah, di sini berkembang Homo erectus ngandungensis. Di sini pun sama, ngandungensis-ngandungensis yang sifatnya progresif. Tetapi tidak banyak berkembang atau sedikit sekali berkembang dan belum ditemukan sampai sekarang yang sifatnya progresif di Sanggiran. Karena Sanggiran sudah tidak layak huni lagi, karena merupakan area letusan matvolcano. Itu kira-kira konsepnya. Baik, sekarang kita bergerak ke barat ya, ke Danau Bandung. Tentu kawan-kawan tahu juga ya, terkenal ya, Danau Bandung. Ini merupakan Danau Prasejarah, tidak tahu. Bahkan kita punya legendanya ya, legendanya Sangguriang. Itu sebenarnya apa hubungannya? Von Konigswell itu pernah bekerja juga tidak hanya di Pasitan, tidak di Sanggiran, tapi pernah di Bandung juga. Bahkan dia kan kantornya di Bandung juga kan, Von Konigswell itu, karena sebagai seorang paliantolo. Nah, Von Konigswell menemukan banyak sekali mikrolit obsidian. Jadi batu-batu mikrolit dari obsidian ada di ketinggian lebih dari 700 meter. Dan tidak pernah ditemukan di bawah sini gitu. Jadi kalau di sini, ada di sini yang warna-warna segitiga hitam ini ada di sini. Ada di utara, kemudian ada di selatan, terus ada di barat gitu. Sampai ke daerah Padalarang di sini. Si Lilin, Si Mahi gitu ya. Tidak pernah di Bandung di sini-sini. Sebenarnya apa? Nah, waktu itu enggak ada yang enggak ada tahu. Tapi kemudian dikeluarkan suatu konsep bahwa itu merupakan danau, Danau Bandung. Waktu itu. Nah, cuma sekarang kita bahas lebih detail. Nah, sekarang ini posisi geomorfologi yang sekarang. Ini adalah Gunung Tanguban Perahu di sini. Tanguban Perahu, ini yang terkenal sesar lembang di sini. Terus ini Bandung di sini. Bandung berbagai litologinya banyak. Ada endapan volkanik yang warna ini. Terus ada endapan kipas aluvial. Terus ada endapan danau di sini. Yang dulu danau. Dan kemudian dibor oleh Van Dam. Ini Dam ini mengambil riset S3-nya di Indonesia ya, di ITB. Ini orang Belanda. Mereka, dia mengebor sumur. Ngebor sumur. Dan ini hasil sumurnya. Di sini dulu ya. Nah, ditemukan ternyata endapan danau di sini yang warna hitam ini. Bersama endapan volkanik. Jadi ada endapan volkanik bersambung dengan endapan danau. Terus endapan yang lain di sini. Ini kemudian didating umur-umurnya ini. Karena ini ada pitnya, jadi ini ada karbonnya gitu. Nah, akhirnya ini endapan merekonstruksi bagaimana kejadian danau dan hubungan dengan ratusan-ratusan gunung api. Nah, jadi inilah yang disebut awal sokongan Bandung. Jadi dulu kita punya gunung Sunda. Pendahulunya gunung Tanggungan Perahu ada di sini di utara. Terus di sini ada perbukitan selatan Simahi yang utara selatan. Ini gunung-gunung tua di sini. Nah, terus di sini ada gunung-gunung api yang tua juga, gunung Malabar. Jadi kita bisa lihat ini adalah Intermontana Basin. Jadi Bandung itu dari dulu memang cekungan yang dikelilingi oleh gunung. Ada gunung Sunda di utara, gunung Lagadar di Selacau di barat, kemudian selatan gunung Malabar. Nah, kemudian ada perubahan radikal sedimentasi, pengendapan sedimen danau, pergisian aktivitas gunung sampai ke utara. Nah, ini bergerak ke utara gunungnya gitu. Di sini tidak aktif, ini mulai aktif. Dan letusan-letusannya kemudian mulai agak menimbun. Menimbun jalannya keluar Sungai Citarum. Nah, ini Sungai Citarum nih. Sungai Citarum yang lama masih ke sini. Nah, gunung-gunung Sunda di sini, sebagian letusan, akhirnya sebagian mulai ngebendung. Mulai ngebendung daerah yang tadinya besin. Nah, di sinilah mulai ada endapan danau di sini, wilayah-wilayah ini. Terus di sini juga bersamaan dengan terjadinya sesar Lembang, bagian timur. Nah, kemudian pada fase 3 ada letusan katastrofik kaldera Sunda. Nah, jadi besar sekali letusannya saat itu dan sudah didating umurnya kira-kira 105 ribu. Ya, 105 itu mungkin sekitar tadi ini ya, peristosen atas kira-kira ya, 105 ribu ini. Dan ini sampai mengendapan ini dari gunung Sundanya. Masuk ke sini wilayahnya gitu. Dan itu ditemukan di pengeboran tadi. Di dua semur tadi. Nah, berikutnya lagi, ya, ini, nah ini akhirnya kemudian membendung. Memendung, nah kemudian gunung Sunda roboh, menghasilkan sesar Lembang, nah terus muncul anaknya yaitu gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu ikut kemudian mengoper volkanik ke sini. Volkanik ke sini, akhirnya kipas-kipas aluvial, akhirnya ngebendung juga di sini. Nah, akhirnya sungai Citarum ini terbendung. Terbendung. Nggak bisa keluar kan? Nah, akhirnya jadilah Danau Bandung di situ. Dan itu sudah didating umurnya. Jadi stop di sini. Di sini dihalangi, di utara dihalangi, di selatan juga dihalangi oleh gunung-gunung tua. Di timur juga ada penghalang gitu. Ini berlangsung dari 105 sampai 50 ribu. Tentu di sini di periode kira-kira di manusia modern awal ya kira-kira ya mulai-mulai ini gitu. Nah, kemudian juga letusan besar lagi di sini Tangkuban Perahu nih. Letusan besar lagi mengoper kipas aluvial ke sini, ikut ngebendung lagi si Danau Bandung ini gitu. Jadi ada beberapa kali periode. Jadi enggak dia enggak punya jalan keluar. Nah, ini Citarumnya ke sini. Mungkin Citarum dulu ke sini kan waktu di awal. Nah, dia kemudian melipir-melipir akhirnya dia menemukan jalan ke sini nih. Ke Bukit Lagadar di sini gitu. Nah, berikutnya nah, ini mulai nih. Ya, mulai masuk. Nah, akhirnya si Citarum ini mulai-mulai jalan-jalan keluar di situ. Nah, ini terjadi kira-kira di 35 ribu sampai 20 ribu. Nah, kemudian akhirnya ketemu outlet di sini. Nah, ini Citarumnya. Ketemu outlet keluarnya dia di sini. Akhirnya dia mengering. Tapi masih jadi rawa-rawa. Nah, ini kira-kira umurnya di sesudah 16 ribu. Jadi 16 ribu itu sudah tidak ada dari Danau Bandung. Tapi rawa-rawa. Mikrolit, obsidian nah, itu kita harus lihat itu masuk ke mana? Apakah masuk ke Mesolitikum atau Neolitikum? Katakan Neolitikum kan? Seperti itu misalnya. Jadi artinya apa? Danau Bandung saat itu mungkin sudah berhenti. Tapi mungkin tidak layak huni. Karena yang ada itu adalah hewan-ewan yang tinggal di rawa. Makanya kalau di Bandung itu ada yang namanya ranca ya. Ranca badak, ranca goong, ranca ekek. Itu adalah rawa. Ranca itu artinya. Sementara orang-orangnya tinggal di tinggian-tinggian. Di daerah-daerah sini. Nah, disitulah kemudian mikrolit berkembang. Jadi kita bisa melihat hubungannya kenapa di sini, ya ada di sini, dan sebenarnya sumber obsidian itu tidak ada di sini. Tapi di wilayah sekitar Garut di sini. Jadi mungkin bisa dulu, mungkin ada semacam tempat untuk ngambil barang-bahan untuk bikin perkakas artefak itu. Terus dibawa ke sini, di sini pabriknya mungkin. Itu yang disebut kemudian sebagai dagopakar. Pakar itu mungkin pakarang. Pakarang itu adalah artinya senjata. Atau pakar itu juga ahli, bisa juga ahli. Pandai besi atau pandai senjata. Nah, tapi kita bisa melihat ada kaitannya gitu, bahwa ini terbentuk karena letusan Gunung Sunda, pembendungan cekungan Bandung menjadi danau, akhirnya jadi rawa, dan berkembanglah banyak artefak-artefak di sekitar sekeliling Danau Bandung sekarang. Nah, ini dari Pak Suyono nih, Pak Suyono juga dulu pernah membuat seperti ini, kompleks kebudayaan Bandung, nah ini industri obsidian. Nah, ini dianggap sebagai zaman mesolitik. Mesolitik masuk ke zaman neolitik di sini gitu. Obsidian semuanya, bahan-bahannya. Karena keras kan, itu kerja di impak dan lain-lain itu sangat keras. Saya pernah mengambil sampel obsidian itu sangat harus hati-hati karena bisa melukai tangan. Nah, menurut Pak Suyono ini ada di lingkungan dari kebudayaan mesolitik atau preneolitik ke neolitik kira-kira. Baik. Nah, sekarang kita lihat sesmotektonik situs Gunung Padang. Ini Gunung Padang di sini. Ini ada hal yang menarik dari situs Gunung Padang. Baik. Nah, ini Gunung Padang di sini. Kawan-kawan tentu juga sudah pernah ke sana ya. Bisa melihat bilah-bilah megalitiknya seperti begini. Dibikin teras-teras ya. Ini teras yang paling bawah dilihat dari atas. Nah, terus ini megalitik, megalit, megalit yang rebah. Kita bisa melihat. Nah, kalau di plot posisinya kira-kira di sini. Nah, ini nih. Saya kasih titik kecil ini di sini. Ini adalah Gunung-Gundung Gede dan Gunung Pangrango di sininya. Jadi, kalau Gunung Padang kira-kira di sini nih. Yang di Kali ini. Nah, sebenarnya apa? Si situs ini, saya pernah mengukur terasnya itu semua diarahkan ke Gunung Gede. Arah situsnya, arah hadapnya. Jadi, sebenarnya dia merupakan situs tempat menyembah Gunung Gede ya. Karena zaman-zaman mereka masih anemis dan dinamis. Jadi, menyembah Gunung Gede ke arah sininya. Tapi, yang menarik lagi adalah, nah ini. Nah, ini arah hadap itu semua terasnya ke arah sini. Jadi, kalau di Ukurazimutnya itu adalah north-northwest kira-kira. Ke arah sini semua. Arah hadap terasnya. Jadi, memang menyembah Gunung Gede. Tentu Gunung Gede saat itu bisa meletus dan lain mungkin merusak dan lain-lain. Gitu ya. Dan itu menyembah. Nah, sebenarnya bilah-bilahnya dari mana? Tentu bilahnya bilah alamiah. Karena di dalam biologi biasa kita menemukan yang namanya kolumnar juenting. Kekar tiang. Nah, ini. Mudah-mudahan seperti ini. Jadi, itu bukan dibikin. Itu adalah alam. Hanya mungkin ditambang. Ditambang oleh orang-orang zaman itu. Terus diambil untuk membuat situs Gunung Padang. Biasa saja gitu ya. Lidah lava yang keluar pada saat dia ngalir dia akan mengalami suatu pendinginan yang sangat sistematik dan akhirnya membuat heksagonal konsentrik seperti ini. Jadi, tidak beda dari surface cooling. Pendinginan di permukaan gitu. Akhirnya jadi efek-efek seperti ini. Jadi, ini semua lidah lava gitu. Biasanya orang-orang geologi tahu bagaimana alirannya lidah lava dengan melihat orientasi Gunung Padangnya. Nah, ini megalisme-megalisme dibongkar gitu. Diambil, kemudian dibawa dan dibangun untuk Gunung Padang. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah seismotektoniknya. Kita bisa melihat di sini kalau kita ke Gunung Padang banyak sekali bila-bila megalitik yang ngerbah. Ini contohnya beberapa gambar yang saya ambil dari internet ya. Jadi, saya kasih judul bila-bila batu megalitik yang runtuh. Apa memang dulunya seperti ini? Tentu bukan ya. Kalau kita bisa biasa melihat megalitik kan biasanya didirikan. Tidak ditidurkan. Didirikan gitu. Tapi ini permukannya rebah. Apa kena gempa? Nah, itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita plot secara geologi menurut posisinya. Nah, ini. Ini adalah peta Jawa Barat. Peta Jawa Barat fisiografinya. Ini Gunung Gede yang tadi. Ini Gunung Padang di sini. Posisinya kira-kira. Nah, kalau kawan-kawan lihat ini posisi Gunung Padang di sini persis. Nah, kawan-kawan bisa melihat retakan ini. Kalau saya ambil lagi, ini retakan di sini. Itu apa? Itulah sesar cimandiri yang terkenal itu. Yang kemarin bikin, kemungkinan bikin gempa di Cianjur ya. Walaupun itu mungkin asosiasinya. Nah, ini adalah sesar cimandiri di sini. Jadi, Gunung Padang itu duduk di atas sesar cimandiri. Tentu sesar cimandiri berdasarkan the press and the key to the pass dulu pun menyebabkan gempa. Dan Gunung Padang benar-benar duduk di atasnya. Jadi, sebenarnya orang-orang zaman dulu pun sudah mengalami gitu. Waktu dia ngebangun runtuh lagi oleh gempa. Jadi, yang menarik adalah dan kita bisa lihat di sini sesar cimandiri adalah salah satu sesar aktif penyebab gempa. Ini kemarin gempa di Cianjur di sini kira-kira ya. Episentrumnya gitu. Nah, kita bisa lihat sekarang kalau kita berputar ternyata mereka pun sudah tahu gitu. Sehingga tebingnya di sebelah ini teras satu teras satu ya di bagian dindingnya itu direbahkan dan disusun tidak berdiri gitu. Dan saya pikir ini untuk salah satu komposisi bagaimana supaya tidak gampang runtuh. Dan di beberapa dinding sekelilingnya pun dia ditidurkan sengaja gitu. Tentu itu berdasarkan dari pengalaman mereka. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa pada saat mereka ngebangun pun kan yang namanya zaman dulu kan pasti lama ngebangun ya kan. Nggak setahun dua tahun. Mungkin bisa puluhan tahun gitu. Tentu saat-saat itu juga terjadi gempa dan akhirnya mereka punya cara direbahkan. Dan ini bener-bener direbahkan sih megalitnya. Ini teras satu di atasnya runtuh-runtuh semua. Kalau di sini emang sengaja direbahkan untuk kelihatannya supaya cukup kuat gitu ya. itunya. Nah ini. Ini dari sisi yang lain dia direbahkan memang sengaja gitu. Baik, yang terakhir kita sekarang pergi ke Sulawesi. Tenggelamnya kampung Pandai Besi di Matano Sulawesi ini menarik karena kita bisa melihat bagaimana efek geologi yang menenggelamkan kampung Pandai Besi. Nah inilah pulau Sulawesi seperti ini. Pulau yang sangat unik dan sangat komplek geologinya kita akan konsentrasi di danau ini danau Matano namanya. Ya di update antara danau Poso di sini dan danau Tobuti di sini. Nah yang menarik adalah melihat geologinya yang warna ini. Kalau kita cek batuan ini adalah ini. Ultramavic Mavic Rocks. Ini batuan kerak samudera. Jadi batuan yang datangnya dari samudera ditekan dibentur oleh dua mikrokontinen namanya ya disebutnya disini banggai ini buton ngebentur. Jadi ini bagian dari Sundaland, ini bagian dari Australia, ini bagian dari Asia. Memang Sulawesi seperti itu. Nah bagian tengahnya adalah kerak samudera yang terjepit kemudian terangkat. Ini. Jadi yang kalian lihat di sini danau Matano ini benar-benar terjadi di kompleks kerak samudera ofiolid. Nah ini singkapannya nih. Salah satu singkapannya di dekat danau danau Matano ya agak ke barat laut. Kita bisa melihat di sini ofiolid. Ofiolid ini adalah basalt, shirt, gabro, ultra basic. Jadi bagian batuan kerak samudera sampai mentol. Dan itulah batuan-batuan yang terkenal menghasilkan nikel dan besi. Jadi tidak heran, nah ini kalau tersingkap, ini batuan yang sama nih. Batuan yang sama dengan yang tadi, yang ini, yang tersingkap ini ya. kalau dia mengalami pelakukan sekian lama, terjadi yang namanya proses dalam geologi disebut latrisasi, latritisasi, latritik. Nah ini akan maksudkan pernama ferogenius cap. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu, ferogenius, banyak mengandung ferum, besi. Banyak mengandung besi. Di sini limonit, limonit pun besi juga. Terus di sini saprolit layer, nah ini nickel. Nah, kita kalau membuat besi supaya lebih kuat jadi baja, itu dicampur dengan nickel. Ferronikel namanya kan, itu luar biasa bagus. Nah orang-orang zaman dulu sudah tahu gitu, dia tidak butuh lagi pencampur nickel, karena sudah jadi satu. Besinya dari atas, nickelnya dari bawah. Nah, kalau kita buka, ini, ini foto singkapannya, ini besi-besi semua. Besi semua nih, ferogenius nickel. Sudah bijinya langsung, biji-biji nih. Tinggal orang-orang zaman dulu bagaimana bikin metalurginya, mengeluarkan besinya. Kemudian di sini, mengeluarkan nickelnya. Ini nickel-nickle semua, nah ini nih. Garnierit ya, ini adalah mineral yang mengandung nickel. Ini nickelnya ada di sini, ini besi-besinya ada di sini. Yang dari singkapan tadi. Nah, jadi tidak heran yang namanya Sulawesi itu berasal dari celebes, artinya apa? Celebesi. Besinya itu di bawah. Jadi itu bukan nama-nama dari tempat, dari tempat-tempat apa gitu ya, dari nama saya sendiri. Celebesi, artinya apa? Iron, Iron knife gitu ya. Itu dari penurut-penurut antropolog dari Crawford di sini. Atau Sulawesi, Island of Iron. Jadi emang dari zaman dulu, Sulawesi sudah terkenal menjadi penghasil besi dan termasuk nomor satu di Asia Tenggara gitu. Nah, salah satunya di Matano. Nah, sekarang yang terjadi dengan Matano, cerita lain lagi, Matano itu ada, dan dibuka oleh sesar. Ini sesar kita ya, Matano, ini sesar Palu. Tentu kawan-kawan masih ingat kemarin tahun 2018 menyebabkan gempa besar di sini, sesar Palu, dan ini sesar Matano. Dan tahun 2021, BMKG, di sini ada gempa, kekuatannya 4,2 magnitude. Ini kalau kawan-kawan lihat, ini masih terusannya sesar Matano, sesar Gereza di sini. Posisinya sama kan? Masih aktif. Dan kalau kita lihat danau-nya, ini benar-benar danau yang dibuka oleh sesar. Nah, ini. Ini Danau Matano. Nah, di dalam geologi, seperti begini, ada sesar, yang namanya sesar sinistra, bergerak. Jadi, blok ini bergerak ke arah kiri, blok ini bergerak ke arah kanan. Atau kalau kita posisi di sini, yang kiri bergerak. Berarti ini sesar sinistra. Nah, ini biasa ngebuka yang namanya cekungan tarik pisah, pull apart. ditarik terus terpisah. Nah, begitulah si Danau Matano terbentuk. Ya, sehingga danau-nya panjang model kayak gini. Itu namanya kalau di dalam geologi trans-tension. Jadi, tensi ditarik, kemudian dia trans, dia mendatar seperti ini. Nah, yang menarik adalah arkeologi bawah laut. Eh, bawah air. Ya, ini ada banyak penelitian dari Sinatria ya, Adiatama ya. Mungkin kalian-kauan juga tahu ya. Nah, ini ada wilayah di Pulau Ampat di sini, ini tenggelam. Jadi, kalau kita lihat, ini dia wilayah yang tenggelam di sini. Dengan banyak penemuan artefak. Jadi, ini Pulau Ampat. Jadi, ini pulaunya di sini. Tapi, ini sebenarnya dulunya adalah pulau. Dulunya daratan, tapi tenggelam. Nah, dilakukan penyelaman oleh para arkeolog bawah air di sini. Dan ternyata ditemukan banyak sekali artefak seperti ini. Ya, di sini ada mata tombak. Bahkan bagus ya. Entah sudah berapa ratus tahun tenggelamnya ya. Karena ini mulai dari awal abad Masih, sudah ada penambangan di situ. Kita masih bisa melihat bagus-bagus sekali. Karena memang dia sudah veronical dari awal gitu. Since the beginning. Jadi, ini tidak karat ada sedikit tapi tidak dimakan gitu ya. Terus, di samping itu juga ditemukan banyak kembikar, flake gitu ya. Ada air air slake gitu ya. Itu semua peralatan bengkel untuk metalurgi. Dan ini para arkeolog bawa air menemukan itu di situ. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena begini. Nah, ini pulau empat kayak gini di sini posisinya. Jadi, biasa dalam sesar mendatar, kita bisa melihat ini sesar sinisra bergerak ke sini. Dia mengoyak. Mengoyak. Akhirnya, meruntuh ngerak bumi oleh sesar mendatar sinisra yang bergerak. Nah, si pulau empat di sini dulunya ada di sini, tapi kemudian tenggelam. Nah, jadi ini kampung panah besi yang ditenggelamkan oleh sesar matano. Jadi, kita bisa melihat proses-proses giluti yang berdampingan masuk ke wilayah prehistori akibatnya mengakibatkan hal ini terjadi. Baik, saya pikir ini slide saya yang terakhir. Panjang ya. Sebenarnya masih banyak materi yang ingin disampaikan, tapi karena waktunya juga sudah saya pikir sudah jauh melebihi ya. Maaf-maaf. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau pengetahuan tambahan buat kawan-kawan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ansiori.